Ratusan kiosk di pasar bawah Bukit Tinggi Sumatera Barat, Ludes terbakar Sabtu dini hari. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Para pedagang korban kebakaran pasar bawah Bukit Tinggi Sumatera Barat mengaih sisa barang dagangan. Kebakaran yang terjadi dini hari tadi membuat mereka tak sempat menyelamatkan aset yang ada di toko. Kebakaran berpusat di seputaran los ikan kering yang padat. Hingga merembet kelos pedagang harian yang menjual ayam, bumbu, telur, serta kebutuhan harian lainnya. Sebelumnya kebakaran di pasar tradisional pasar bawah Bukit Tinggi terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Saksi mata menyebutkan api pertama kali terlihat dari kiosk pedagang gula aren dan kiosk ayam potong. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Kerugian diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Dari Bukit Tinggi Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, AINews melaporkan.